Sebuah balok bermasa 70 kg bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per second. Akibat bergesekan dengan lantai, balok ini berhenti pada jarak 70 meter. Hitung kovisin gesek kinetik antara balok dan lantai. Sketsanya, disini adalah balok yang mula-mula kecepatan awalnya 20 meter per second, dan kemudian dia berhenti. Pada jarak 70 meter, disini adalah 70 meter. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gayanya seperti biasa. Ini ada gaya normal, disini ada ke bawah adalah gaya berat, dan disini ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, karena pergerakannya mau ke kanan. Nah, disini tidak ada gaya yang menariknya, jadi hanya bergerak karena adanya kecepatan. Nah, kalau gitu, kita mengerjakan rumusnya seperti biasa, yaitu sigma Fy, kita kerjakan sigma Fy, sama dengan 0, berarti N dikurangin W, sama dengan 0, Nnya sama dengan W, nah, masanya 70, berarti kali 10 ya, 700 Newton. Terus, kita buat sigma Fx, sama dengan M dikali A, sigma Fx-nya yang ada cuma gaya kinetik ya, gaya gesek kinetik, berarti minus, yang arahnya karena berlawanan, M dikali A. Nah, kalau gitu, kita jabarkan lagi mu, mu K ya, dikali N, sama dengan M dikali A. Kita belum mendapatkan percepatan, cara mencari percepatannya, kita menggunakan GLBB, dikasih tahunya dari soal V0-nya adalah 20 meter per second, berhenti, berarti Vt-nya adalah 0, pada jarak 70 meter, berarti kita memakai rumus, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, kita masukkan datanya, Vt-nya 0, V0-nya adalah 20 kuadrat, ditambah 2 dikali A, dikali 70 ya, S-nya. Ini artinya, 140 A nilainya, kita pindahkan jadi min, 140 A sama dengan 400, A-nya hasilnya yaitu 400 dibagi min 140, minus 2,86 ya, kita bulatkan, meter per second kuadrat. Nah, baru kita masukkan ke sini, mu-nya yang ditanya, gaya normal kita sudah mencari ya, di sini 700, jadi kita masukkan 700, masanya 70, percepatannya yaitu, kita buat kalau misalkan dianggap pecahan, kalau dianggap pecahan, berarti kita buat min 400 per 140 ya, karena sepertinya bisa disederhanakan. Jadi, dibagi 2, jadi min 20 per 7 ya, kita masukkan di sini, min 20 per 7, karena ini bisa dihilangkan nih, dicoret. berarti ini min, ketemu min ya, min sebelah kiri sama sebelah kanan, jadi hilang, jadi 700 mu k, sama dengan 70 bagi 7, 10 ya, 10 kali 20, 200, nah, berarti mu k-nya, yaitu 200 per 700, atau 2 per 7. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.